Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia terutama kaum wanita selalu memperingati Hari Kartini sebagai sosok yang berjasa terhadap bangsa dan negara, terutama perjuangannya bagi kaum wanita. Posisi Ibu Kartini tentunya mendapat tempat yang terhormat di hati sanubari bangsa Indonesia. Hal tersebut dikatakan Wali Kota Sukabumi H.M. Muradz saat memberikan sambutannya pada acara peringatan Hari Kartini ke-138 dan Hut Gabungan Organisasi Wanita GOW ke-19 tahun 2017 bertempat di Gedung Wanita Kota Sukabumi. Penghargaan kita kepada Ibu Kartini terutama didasarkan pada usaha Kartini yang luar biasa dalam memperjuangkan hak-hak dasar kaum wanita. Kartini telah mendekonstruksi secara radikal peran dan posisi wanita dalam masyarakat. Sementara itu Ketua GOW Kota Sukabumi Neti Kostaman mengatakan acara puncak peringatan Hari Kartini ke-138 dan Hut Gabungan Organisasi Wanita GOW ke-19 tahun 2017 ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti Lomba Busana Muslim Lansia dan Pralansia, Lomba Makanan Etnik dari Umbi-Umbian dan Bazar. Selain memperingati Hari Kartini dan Hut GOW, kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Jadi Kota Sukabumi ke-103. Kegiatan-kegiatan Alhamdulillah, tahun ini kita mengadakan Lomba-Lomba, terutama Lomba Busana. Kami ada dua kategori Lomba Busana, yaitu Lomba Busana Pralansia dan Nansia. Makanan Etnik yang dari Umbi-Umbian, tadi juga memberikan sumber sampungan kepada anak yatim dari 7 kecamatan, perkecamatan 2 jadi 14, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depannya, tahun depan kita akan melaksanakan lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dengan peringatan Hari Kartini, tingkat Kota Sukabumi ini diharapkan akan muncul pemikiran yang demikian tajam dan dalam dari kaum perempuan sehingga mampu memberikan suatu pencerahan dan inspirasi tidak saja bagi kaum wanita, tetapi bagi perubahan pola pikir masyarakat secara umum.